Saya memenangkan Amin, sanksi tidak bisa mencapai ke saya, saya pendiri, tidak ada yang bisa memencapai saya kecuali partai dibubarkan. Kalau pilih saya kepada Amin, tidak ada yang bisa mengganggu. Terima kasih. Bapak-bapak ini, politisi senior yang kami hormati, mereka menyatakan dukungannya kepada pasangan Amin. Kami sangat senang tentunya, merasa terhormat bahwa banyak politisi senior yang ingin bergabung. Karena tentunya dengan hati, dia tadi sudah sampaikan, bahwa ingin perubahan, perubahan yang lebih baik, yang sering digaungkan oleh Pak Anies dengan Pak Uhaimin. Perubahan dari yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik ya dipertahankan. Nah, jadi begitu. Ini mudah-mudahan pertanda baik, bahwa memang dukungan kepada pasangan Amin ini semakin luar. Tadi beliau katakan, namanya bintang Mersi perubahan, atau seperti relawan. Karena memang pasukan terdepan pasangan Amin ini adalah relawan, termasuk caleg-caleg dari paspek. Nah, sekarang beliau-beliau datang kepada kami, kami menerima dengan tangan terbesar. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Itu saja. Bintang Mersi perubahan ini baru tujuh dari yang menerima, Pak Uhaimin. Kalau, kalau, itu kan namanya tim, ini bukan lain, relawan sama tim Nas itu berbeda. Tim Nas itu adalah struktur tim Nas, pemenangan. Ya, itu sudah tujuh dari yang akan bertambah terus. Karena memang Pak Anies, Pak Uhaimin membuka ruang itu siapapun yang ingin bergabung dalam rangka memenangkan pasangan ini. Kita welcome. Oke, pengen dukungan ini apakah ada harapan supaya kita mengambil? Kita tidak ingin mengambil-pengambil. Kita ingin masyarakat yang memang ingin perubahan, ya bergabung. Ya, itu saja. Jadi itu siapapun itu. Mau dibilang ceruk siapa, kita tidak seperti itu. Jadi saya yakin masyarakat sekarang semakin cerdas. Apa yang disampaikan Pak Uhaimin ini adalah untuk memperbaiki. Kami hanya mau satu perubahan. Kami mau adanya perubahan. The willing of the change. Makasih. Bagaimana? Siap untuk memenangkan Amin. Sanksi tidak bisa mencapai ke saya. Saya pendiri. Tidak ada yang bisa memenangkan saya kecuali partai di Bebarkan. Kalau feeling saya kepada Amin, tidak ada yang bisa menggabung. Terima kasih. Jadi teman-teman yang ada masih kaitan dengan masalah sikap yang berbeda. Kami dididik di Partai Demokrat itu perbedaan adalah hal yang biasa dan lemurah. Setelah kala ada perbedaan pendapat dari pengurus yang sekarang dengan para anggota, sah-sah saja sebagai sebuah bentuk implementasi demokrasi. Dan saya yakin pengurus yang sekarang gajak. Dan saya bukan pengurus, saya hanya kandang. Bikin. Cukup ya? Cukup ya? Isu yang lain. Ya itu sama, itu dinamika. Dinamika dalam berdemokrasi ada begitu-begitu. Nanti-nanti pas debat Capres ada nobar atau tidak? Oh ada. Jadi kita dari tim Amin ini nanti dalam debat Capres ingin mengadakan nobar. Untuk semua yang pendukung Amin untuk menonton. Sehingga membuat meyakinan. Mengajak saudara, tetangga, temannya supaya melihat bagaimana hasil dari debat tersebut. Sehingga seperti Pak Anies selalu mengatakan, rakyat harus diberitahu bagaimana kemampuan calon presiden dan calon wakil presiden ini. Sejauh ini persiapannya seperti apa, Capte? Jangan siap lah. Karena udah tahu. Apa aja yang didalami mungkin materinya Cap. Kita akan berusaha menjangkau semua, Pak. Dimanapun kita akan berusaha menggaungkan perubahan tersebut. Selama masyarakat ini harus diberitahu apa sih yang mau dirubah. Bukan seperti semuanya akan dirubah, tidak. Tetapi hal yang tidak baik atau kurang baik diperubah. Yang baik di tingkat, yang tidak ada diadakan. Kira-kira begitu. Halo teman-teman. Jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing. Like and subscribe.